Sosok perempuan menggoda Bili bikin kekasih memes pramesuari bikin cemburu berat. Sosok penggoda Bili Saputra merusak hubungan bilmes bodi sesampai rambut panjang bikin memes cemburu. Gara-gara membuat konten bersama, Bili Saputra dan Maria Fania disebut-sebut berpacaran. Belakangan ini, Bili Saputra dan Maria Fania terlihat kerap berkolaborasi untuk seluruh YouTube mereka. Menurut Maria Fania, adik mendiang Olga Saputra itu membuatnya merasa nyaman. Rasanya nyaman yang dirasakan Maria Fania terbukti dengan selalu ingin bertemu lagi dengan Bili Saputra. Nyaman sama Bili? Aku juga suka sama sosok Bili, kata Bili saat live rumpi TransTV. Gak mungkin kalau aku pengen ketemu lagi kalau aku gak suka dan gak nyaman. Sambung Maria. Bak Gayung bersambut, Bili juga mengaku bahwa ia menaruh hati dan kagum dengan karakter yang dimiliki presenter olahraga itu. Suka, suka kepribadiannya Maria Fania, kata Bili. Bahkan mantan kekasih Hilda Fitri ini menyebut Maria memenuhi semua kriteria wanita idamannya. Gak ada kurangnya sih menurut gue. Ini udah lebih dari cukup untuk kriteria gue. Gak ada masalah. Jelas Bili. Sayangnya, mendengar ucapan Bili, Maria justru protes lantaran selama ini Bili tak inisiatif untuk mendekatinya. Padahal wanita seksi itu berharap Bili lebih aktif lagi untuk mendekatinya. Tapi gak pernah digas. Aku pengennya digas bol. Namun begitu, Maria menduga bahwa Bili merupakan tipikal pria pasif yang menginginkan si wanita yang bersifat lebih aktif. Maria pun mengibaratkan sikap Bili itu bahwa pemain sepak bola yang lebih suka berada di posisi bertahan. Dia tipikal kalau pemain sepak bola itu dia sukanya bertahan. Dia sukanya cewek itu jadi striker, kata Maria. Nah, sayangnya, co-host One Man Show bersama Tukul Arwana itu pun demikian. Wanita 30 tahun itu menyebut bahwa ia termasuk tipikal yang juga ingin diserang. Kemarin Bili Saputra diundang di Rumpi. Bili ditanya hubungannya dengan Memes. Kata Bili Saputra minta doa. Semoga didekatkan sama Memes. Rumpi. Fanny Rus bertanya sama Bili Saputra. Instagramnya cuma ada videonya Memes dan kamu main bola, jauh Bili. Biar bisa dekat aja. Imbu Bili. Bili Saputra bicara seolah hubungannya dengan Memes Prameswari yang kerap dirumorkan berpacaran. Benarkah Bili sengaja jual mahal agar Memes makin tertarik padanya? Bili Saputra dan Memes Prameswari memang kerap diisukan tengah menjalin hubungan asmara. Namun baik Memes maupun Bili berkali-kali menopis rumor tersebut. Kali ini beredar isu bahwa Bili memang sengaja menyebut dirinya kurang baik untuk Memes agar perempuan berusia 25 tahun itu makin terpikat padanya. Bili pun menampik hal tersebut. Bili kembali mengatakan jika ia dan Memes hanya sekedar teman. Ia menyebut Memes memang wanita yang baik, sedangkan ia mengklaim dirinya sebagai pria yang kurang baik untuk Memes. Mengapa demikian? Bili ingin Memes bertemu dengan pria yang lebih baik darinya. Pasalnya Bili khawatir bila bersamanya Memes akan kecewa dan sakit hati. Jujur, kalau perasaan ke Memes ma sebenarnya memang kita tuh cuma teman. Kalau dibilang sosok Memes, ya Memes kan wanita yang baik. Mungkin kalau sama Bili takutnya kan Bili ngecewain Memes. Beber Bili saat menjadi bintang tamu, Rumpido Secret. Memes kecewa segala macam gue kan bukan cowok yang baik-baik. Bili menyadari jika dirinya banyak kekurangan. Ya banyaklah, banyak kurangnya. Lanjut Bili. Gara-gara membuat konten bersama, Bili Saputra dan Maria Fania disebut-sebut berpacaran. Belakangan ini, Bili Saputra dan Maria Fania terlihat kerap berkolaborasi untuk saluran YouTube mereka. Menurut Maria Fania, adik mendiang Olga Saputra itu membuatnya merasa nyaman. Rasa nyaman yang dirasakan Maria Fania terbukti dengan selalu ingin bertemu lagi dengan Bili Saputra. Nyaman sama Bili? Aku juga suka sama sosoknya Bili. Kata Maria saat live Rumpi Trans TV. Baru-baru ini, Bili Saputra jalan-jalan di mal mendapati cari cincin apakah cincin tunangan. Bili dan Memes semoga bukan jempol belaka. Semoga ramalan cap itu benar adanya 2022, mengadakan pernikahan Bili dan Memes. Bukan itu saja. Bili Saputra sempat memamerkan cincin di jari manis. Ya, kita doakan hubungan Bili dan Memes menuju segera lemaran. Amin. Lanjut, presenter dan komedian Bili Saputra membeberkan alasan Memes Prameswari beberapa kali main ke rumahnya. Dalam vlognya, Bili menjelaskan tempat tinggalnya kebetulan dekat dengan tempat kegiatan Memes selama ini. Jadi gini, kenapa Memes sering datang ke rumah gue? Takutnya kalau dia sering kesinikan, takutnya orang berpikir gimana-gimana. Di sini gue tekankan, Memes tadi ada kegiatan terus gue komunikasi sama Memes. Kata Bili, dikutip dari kanal YouTube Bili Saputra, Rabu. Sampai akhirnya, Mes, kamu kan ulang tahun, terus dekat dari tempatmu kesini, jadi kamu mampir kesini, aku ada sesuatu buat kamu. Lanjutnya, adik dari Mediam Olga Saputra itu memastikan bahwa kedatangan Memes ke rumahnya adalah kemauan Bili sendiri. Kalau Memes datang kesini, ya bukan kemauan Memes, ini kemauan gue, ujar Bili Saputra. Selain itu, Bili menyebut bahwa semua orang di rumahnya juga sudah mengenal Memes. Memes ulang tahun dan dia datang kesini untuk ketemu teman-teman, karena orang-orang rumah di sini kenal semua sama Memes ya, ujar Bili. Pada kesempatan tersebut, Bili memberikan kejutan ulang tahun spesial untuk Memes Prameswari. Ya, memasak mie cemek spesial untuk Memes. Bili juga mengucapkan ulang tahun sambil memberi pelukan hangat untuk Memes Prameswari. Kemarin sama adik Rina Oktavia yang merestui hubungan Bili dan Memes, baru-baru ini giliran kakak perempuan kakak Reni yang merestui hubungan Bilmes dan Memes pengakuan kakak Reni. Memes sangat cocok sama Bili Saputra karena sama-sama muslim semoga kebaikannya Memes menurun ke Bili Saputra. Semoga cepat nikah. Amin. Lanjut. Cantik Astri Niputri atau Asput tengah digosipkan dekat dengan Bili Saputra. Artis berdarah senda tersebut pun dijodoh-jodohkan dengan Bang Bili. Perjodohan antara Astri Niputri dan Bili Saputra pun tampaknya berhasil. Lantaran kedua selebriti tersebut terpantau mengenakan cincin yang sama. Karir Astri Niputra pun tengah meningkat setelah dirinya terlibat sebagai komedian di salah satu program televisi. Dia pun dianggap mahir mengeluarkan celetukan-celetukan komedi yang bikin sakit perut. Tidak ada yang menyangka, dibalik paras cantiknya tersimpan jiwa humor besar. Itu kenapa Astri Niputri semakin banyak disukai masyarakat. Nah, di artikel ini MNC Portal merangkum lima potret cantik Astri Niputri alias Asput yang tentunya bikin Anda makin sayang kepadanya. Penasaran? Astri Niputri punya seragam syuting saat tampil di televisi. Pakaian kemeja biru dengan aksen hitam di bagian kantong baju lalu rok hitam ketat menjadi andalanya. Tambahan aksesoris dasi membuatnya semakin cantik. Meski pakaian yang dikenakan terkesan serius, tapi saat melihat make up di wajah Asput dan tatanan rambut yang indah, kesan serius tersebut luluh menjadi kesan feminim. So pretty kan? Tetapan mata polos seperti itu berhasil mengeluarkan sisi lembut Asput. Ia tampak mempesona berbalut dress orange dengan kesan magnik di bagian leher. Rambut panjangnya mempercantik keseluruhan foto. Wah, imajinasi Asput ternyata cukup luas. Ia tak hanya tampil dengan kemeja dan rok ketat tetapi bisa mempesona dengan pakaian ala dokter. Ya, disini yang tampil cantik mengenakan phoenix top abu-abu dipadukan jas putih khas dokter. Kacamata jangan sampai ketinggalan untuk memaksimalkan karakter yang sedang dibangun. So cute. Kalau lihat foto ini, tentu fokus pertama ada pada pose duduknya. Ya, kebanyakan perempuan pose duduknya dengan merapatkan kaki tapi Asput tidak. Ia memilih membuka agak lebar kakinya dan membuat posenya tampak berani. Terlebih, hilus merah sebagai statement look membuatnya gaya semakin kece. Astrini Putri atau Asput juga bisa tampil seksi lho. Lihat saja foto ini. Ia memperlihatkan sedikit area perutnya karena menggunakan crop top Sabrina putih dipadukan dengan celana santai warna senada. Tetapan matanya yang sangat tajam. Bahkan keindahan langit di belakangnya kalah indah. Bukan begitu? Baru-baru ini, Billy Saputra mengantar Memes Prameswari merawat kecantikan di langganan Billy Saputra. Kedua kalinya di dokter. Mark, apakah ini pertanda akan menikah Amanda pernah perawatan? Di dokter Mark, tapi beda nasib. Sama Memes dan Billy diramalkan awal tahun 2022. Menuju pelaminan juga sebaliknya. Amanda kandas di tengah jalan. Semoga kabar bahagia melanda fans Billy dan Memes. Bill Meslovers, amin. Lanjut. Amanda Manopo tiba-tiba masuk dan menggeledah mobil Billy Saputra. Billy Saputra yang berada di depan setir mobil hanya bisa tertawa melihat Amanda Manopo yang sepertinya mencari sesuatu. Setelah tak menemukan yang dicarinya, Amanda Manopo akhirnya pindah duduk di depan di samping Billy Saputra. Dengan muka sedih, tak menatap Billy Saputra. Amanda Manopo ternyata menagih kado ulang tahunnya. Billy Saputra yang mengendarai mobilnya mengaku tidak menyiapkan kado ulang tahun untuk Amanda Manopo. Kembali